Oke, disini kita ada soal, kita diminta untuk menentukan apakah titik-titik berikut terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau pada lingkaran gitu ya, tanpa menggambar lingkarannya. Oke, jadi syaratnya adalah yang pertama kalau di dalam lingkaran, di dalam lingkaran ya, persamaan ini nanti syaratnya adalah x-1 kuadrat ditambah y-2 kuadrat kurang dari 16. Yang kedua, kalau di luar lingkaran, itu x-1 kuadrat ditambah y-2 kuadrat lebih dari 16. Sementara kalau terletak pada lingkaran ya, pada lingkaran itu nanti sama dengannya. Oke. Nah, jadi, selanjutnya tinggal kita masuk-masukin aja nih, titiknya gitu ya. Nah, jadinya yang A itu 1,2 ya, masukin ke persamaan lingkarannya, jadi 1-1 kuadrat ditambah 2-2 kuadrat sama dengan berapa nih? 0 tambah 0 ya, berarti kan 0, 0 itu kurang dari 16, gitu kan. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau titik 1,2 ini berada di dalam lingkaran, gitu ya. Di dalam lingkaran. Oke, yang kedua, yang B, 3,1 ya. Nah, ini masukin aja ke persamaan lingkarannya, jadi sama kayak tadi. Jadi, 3-1 kuadrat ditambah 1-2 kuadrat sama dengan berapa nih? 2 kuadrat itu 4 ditambah min 1 kuadrat 1. Nah, 5. 5 itu kurang dari 16 juga. Berarti yang B juga, titiknya, berada di dalam lingkaran. Oke, jawab ya berarti ya, udah menjawab semua. Sampai jumpa di selanjutnya.